Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udzubillah ta'ala min syururi anfusina Wa min sayyiaati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudzil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya wa la rasulah ba'dah Qala Allah ta'ala fi alquran alazim Ya ayuhaladzina amanu Attaquullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala ta'ala Ya ayuhalnaas u'budu rabukumu Wa yagfir lakum zunubakum Wa mayyut illaha wa rasulahu Faqad faaz fawza' azima Fa'in asdakul hadithi kitabullah Wa khairul hadhi hadhi muhammadin Sallallahu alayhi wa sallam Wa sharrul amur muhdathatuhah Fa'inna kulla muhdathatin Fi ddini bid'ah Wa kulla bid'ahin dhalalah Wa kulla dhalalatin finnar Amma ba'd Para hadirin Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Alhamdulillah Ya puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terus menerus Kita panjatkan Kepada Rabbuna Jalla jalaluhu Rabbus samawati wal ard Rabbul alamin Wa maliki yaumiddin Sang pencipta Langit dan bumi Dan yang mempunyai hari Akhirat Dan tentunya salawat Serta salam Semoga tersurahkan Kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang telah memberikan Kita kenikmatan Kesempurnaan agama Di antara Kesempurnaan agama Yang beliau wariskan Kepada kita Umatnya Itu akhlak Dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Innama bu'istu Li'utammima Maka rimal Akhlak Ya sesungguhnya aku diutus Untuk menyempurnakan Kemuliaan-kemuliaan akhlak Dari situlah Atau dari Peribadi Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersumber Akhlak-akhlak Agama Islam Semua akhlak Di dalam agama Islam Tentunya juga Berpedoman kepada Al-Quran Dan As-Sunnah Ya As-Sunnah Yaitu dari Pribadinya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Khuluqiyah Wa khulqiyah Secara sifatnya Dan juga secara fisiknya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan itu terus menerus Diwarisi Sampai Pada hari ini Sehingga kita pun Belajar Tentang bagaimana Mendalami Yang pertama Mengetahui Kemudian Mendalami Kemudian Menjiwai Apa yang kita pelajari Dan tentunya adalah Mengamalkan Mempraktekan Memperlihatkan Asarnya Memperlihatkan Pengaruh Ilmu Yang telah Kita pelajari Kita keluarkan Kita rasakan Manfaatnya Apakah ada Sudah ada Di dalam Diri kita ini Sebagaimana yang terakhir Kita bahas Di dalam Pembahasan kita Yaitu tentang Masalah Murokobatullah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Lafad al-imamu syafi'i Laisal ilmu Ada yang hafal Laisal ilmu Ma hufiz Wa innama al-ilmu Ma nafa' Bukanlah sebuah ilmu itu Hanya sebatas Hafalan saja Sebatas Konten saja Namun ilmu itu Adalah yang Bermanfaat Maka bisa Dinamakan Sebuah ilmu Ketika ilmu itu Sudah Bermanfaat Bagi diri kita Yang merasakan Manfaat ilmu Yang pertama kali Adalah diri kita sendiri Kemudian Lingkungan Yang berada Di sekeliling kita Keluarga Tempat kerja Dan lain-lain Dan juga dengan Murokobatullah Subhanahu wa ta'ala Ini Kita bisa terjaga Dari sifat-sifat Atau akhlak-akhlak Yang tercelah Bahkan bisa terjaga Dari kemaksiatan Walaupun Kita sedang berada Dalam Sendiri Dalam keadaan Sendiri Diri kita Akan terbentengi Akan terkuatkan Ketika kita punya Sifat Murokobatullah Selalu merasa Diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini adalah Adab yang pertama Sudah Tiga atau empat Pertemuan Kita bahas tentang Murokobatullah Karena ini kuncinya Kunci dari Segala Ilmu Tujuan dari Segala tujuan Kita belajar Belajar agama Belajar syariat Belajar ilmu Datang kekajian Ya bukan hanya Menghadiri kajian Itu bukan hanya Sebatas Menulis Ya sebatas Mendengar Sebatas Menghafal Ya tentunya Dengan tujuan lain Yang lebih utama Itu menggapai Ridho Dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala Ya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Itu cinta Kepada kita Para jamaah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Muliakan Maka ilmu ini Juga Tentunya Harus kita Konsistenkan Akhlak Yang Pernah kita Pelajari juga Kemudian kita Amalkan Perlu Perlu kita Jaga Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Bersabda Ada suatu Amalan Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Cintai Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Amalan yang paling Amalan yang paling Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Amalan Yang konsisten Walaupun Itu sedikit Walaupun Misalnya Satu pekan Hanya menghadiri Satu majlis Namun Ia konsisten Dari awal Sampai akhir Misalnya Yang menghadiri Kajian Tersebut Itu lebih Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Daripada Memperbanyak Amalan Tapi Bolong-bolong Berarti Contohnya lagi Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih mencintai Orang yang Solat malam Yang Melakukan Hanya Dua Atau Tiga Rokaat Plus Widir Namun Dia konsisten Daripada Dia mengamalkan Solat malam Sebanyak Dua puluh Rokaat Tapi Bolong-bolong Seminggu sekali Atau sebulan Sebulan sekali Namun Ini mending Daripada Orang yang Tidak pernah Solat Solat malam Dalam hadis Sudah disebutkan Rasulullah S.A.W. Mewanti-wanti Kepada Abdullah Bin Amr Bin Al-As Ya Abdullah La takun Misla Fulan Wahai Abdullah Anaknya Amr bin Al-As Jangan Jadi Seperti Fulan Kana Yakumul Layl Fataraka Qiyamal Dia Pernah Solat Tahajud Solat Malam Tapi kemudian Dia meninggalkannya Rasulullah Mengatakan Apa Latakun Misla Fulan Jangan Menjadi Seperti Fulan Orang 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 Konsisten Subhanallah Semoga Kita Menjadi Orang Yang Konsisten Dalam Semua Amalan Kita Semua Akhlak Kita Kita Konsisten Bahkan Rasulullah S.A.W. Mengatakan Al-khayru Adah Al-khayru Adah Itu Kebaikan Yang Diperhitungkan Itu adalah Yang menjadi Kebiasaan Kita Itu yang Menjadi Kebaikan Bukan Yang Kita Lakukan Hanya Satu Dua Kali Saja Tapi Rasulullah Al-khayru Adatun Sebuah Kebaikan Itu Adalah Sesuatu Yang Sudah Menjadi Kebiasaan Kita Sama Seperti Keburukan Juga Menjadi Buruk Ketika Sudah Terbiasa Dengan Hal Tersebut Begitu Juga Dengan Al-khayru Ketika Rasulullah Mengatakan Al-khayru Adah Kebaikan Yang Diperhitungkan Adalah Yang Rutin Dan Konsisten Jadi Bukan Hanya Sekedar Euforia Saja Sama Seperti Kalau Misalnya Kita Ingin Menggapai Satu Tujuan Dalam Masalah Duniawi Misalnya Masalah Orang Kalau Misalnya Mau Membesarkan Otot Main Gym Dia punya Tujuan Untuk Menjadikan Badannya Atletis Maka Apa yang Dia lakukan Konsisten Dengan Jadwalnya Gak Bisa Dia Sebulan Sekali Kemudian Bolos Sebulan Sekali Bolos Sebulan Sekali Bolos Gak Bisa Gak Jadi Jadi Nanti Apalagi Disambi Dengan Makanan Makanan Yang bisa Menjadi Penyakit Orang Ini Sehingga Gak Jadi Atletis Badannya Ditambah Sama Penyakit Sama 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 Kita Mengamalkan Sebuah Amalan Kalau Mau Kuat Amalan Kita Kuat Ketakuan Kita Maka Amalannya Butuh Yang namanya Rutin Dan Juga Konsisten Jangan 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 Bolong Jangan Sampai Ketika Bolong Malah Kita Menghancurkan Anggota Badan Kita Itu Kemaksiatan Dengan Kemaksiatan Ini Juga Sama Pernah Di Kita Kami Pernah Diberikan Nasihat Oleh Syekh Kita Di Halakoh Hufazul Wahyain Ketika Kuliah Dia Mengatakan Hafalan Itu Seperti Kamu Ngejim Seperti Kaliakoh Seperti Ngejim Kamu Itu Harus Setiap Hari Ngefal Jangan Sampai Putus Hafalannya Merojaannya Sekali Kamu Putus Otot Otot Kamu Itu Nanti Akan Lemah Apalagi Kamu Nanti Kalau Misalnya Makan Makanan Yang Tidak Bergizi Hilang Ototnya Sampai Seperti Hilang Hilang Hafalannya Ini Pendekatan Saja Bagaimana Sebuah Amalan Itu Bisa Menjadi Kebiasaan Kita Dengan Rutinitas Dengan Merutinkan Amalan Tersebut Intinya Materi Akhlak Ini Bisa Kita Rasakan Ketika Kita Mendapatkan Manfaat Dari Akhlak Tersebut Mari Kita Tanya Kepada Diri Kita Masing-masing Apakah Setelah Kita Belajar Atau Menghadiri Kajian Menghadiri Madris Kelas Belajar Ilmu Agama Itu Bagaimana Perubahannya Apakah Ada Sedikit Perubahan Di dalam Diri kita Atau Sama Saja Jadi contoh Misalnya Sebelum Ngaji Sebelum Dia Faham Agama Dia Suka Marah Marah Suka Emosi Gampang Tersulut Emosinya Nah Apakah Setelah Ia Mengaji Setelah Ia Punya Banyak Ilmu Setelah Ia Menghafal Al-Quran Kemudian Dia Menghafal Beberapa Hadis Apakah Keadaannya Sama Saja Atau Berbeda Itu Nilai Itu Hasil Itu Rapot Akhlak Itu Rapotnya Akhlak Kita Sesuatu Yang gak Bisa Diketahui oleh Orang Lain Kecuali Diri Kita Sendiri Kalau Misalnya Sama Saja Walaupun Sudah Banyak Hapalah Sudah Banyak Ini Sudah Lama Mengaji Ya Tapi Masih Sering Punya Perangai Yang Buruknya Ya Walaupun Kalau Misalnya Kita Punya Sifat Atau Kriteria Yang Kita Bilang Sudah Biasa Ya Ustaz Dulu Memang Saya Kebiasaan Seperti ini Memang Saya Orangnya Seperti ini Seharusnya Dia Melatih Melatih Dirinya Jangan Sampai Dia Itu Kalah Dengan Atau Dia Itu Tidak Mau Keluar Dari Karakternya Seharusnya Dia Keluar Dari Karakternya Itu Dan Memberikan Standar Yang Bagus Standar Akhlak Agama Islam Adalah Seperti Ini Berarti Dia Harus Menyesuaikan Dirinya Dengan Standar Akhlak Islam Bukan Akhlak Islam Yang Menyesuaikan Karakter Dia Kalau Seperti Ini Tidak Kan Bisa Berubah Orang Yang Misalnya Susah Bangun Subuh Misalnya Ya Ustaz Memang Dari dulu Kayak gini Memang Susah Saya Udah Coba Bel Atau Jam Dekri Udah Saya Coba Gak Bisa Ya Antum Harus Coba Lagi Antum Harus Misalnya Bantu Minta Bantuan Sama Teman Atau Lain Lain Antum Harus Keluar Dari Fikiran Yang Sempit Tersebut Baru Bisa Menelesaikan Atau Menghilangkan Karakter Buruk Yang Terbiasa Ya Orang Karakter Baik Saja Bisa Hilang Karena Terjerumus Kedalam Keburukan Ini Karakter Buruk Tentinya Bisa Hilang Juga Dengan Merutinkan Dengan Berusaha Untuk Mengamalkan Akhlak Yang sudah Kita Belajari Kemarin Kita sudah Bahas Tiga Poin Bagaimana Cara Ilmu Kita Itu Bermanfaat Yang Pertama Apa? Kita Masuk Dulu Nyemplung Dulu Sama Seperti Orang Yang Berenang Sudah Tahu Teorinya Tapi Dia Tidak Pernah Masuk Kolam Renang Tidak Bakal Bisa Orang Belajar Bahasa Arab Tahu Teorinya Nahus Pintar Pandai Tapi Dia Tidak Pernah Mau Coba Bahasa Arab Tidak Bisa Tidak Akan Bisa Dia Harus Masuk Dulu Kemudian Baru Dia Mempraktekannya Mencoba Terus Menerus Mempraktekannya Dan Yang Ketiga Adalah Mujahadah Berusaha Untuk Tetap Dalam Kondisi Tersebut Baru InsyaAllah Akhlak Atau Sifat Baik Tersebut Akan Tertanam Di Dalam Diri Kita InsyaAllah Dengan Doa Kepada Allah Kemudian Para Jaman Semoga Allah Mulihakan Dalam Bab Murakobah Juga Disebutkan Bahwasannya Ketika Kita Punya Sifat Rasa Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Maka Kita Akan Mempunyai Sifat Yang Sakinah Dan Al-Wakor Disebutkan Dalam Perkataan Yang Dikutip Oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jamaah Rahimah Allah Ta'ala Dan Juga Perkataan Umar Bin Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Ta'allamul Ilma Wata'allamu Lahus Sakinata Wal Waqor Belajarlah Ilmu Nanti Kamu Akan Belajar Dari Ilmu Tersebut Sifat Sakinah Dan Al-Wakor Sakinah Itu Tenang Waqor Itu Seperti Wibawa Orang Yang Berwibawa Para ulama Mengatakan Dua kata Ini Sama Artinya As-Sakinah Wal-Wakor Tenang Dan juga Tenang Dua-duanya Bisa diartikan Dengan tenang Kalau Di dalam Bahasa Indonesia Tapi Beberapa Ulama Mengatakan As-Sakinah Wal-Wakor Berbeda Seperti Yang Dikutip Oleh Al-Imam An-Nawir Rahimahullahu Ta'ala Dalam Bukunya Al-Minhajj Syarah Sahih Muslim Mal-Faraqu Bain As-Sakinah Wal-Wakor Apa Bedanya As-Sakinah Dan juga Al-Wakor Beberapa Ulama Mengatakan Itu Dua-duanya Sama Tidak Ada Bedanya Tenang Dan Tenang Tapi Nampaknya Antara Dua Hal Tersebut Ada Persamaannya Ada Perbedaannya Walaupun Sedikit Walaupun Tidak Terlalu Nampak Namun Para Ulama Mengatakan Ada Maka Dikatakan As-Sakinah Hiyatta'anni Filharokah Wajtinab Anil Abas As-Sakinah Adalah At-ta'anni Filharokah Ini Menjaga Gerakan Maksudnya Tidak Banyak Gerak Tenang Orang 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 Yang Menuntut Ilmu Itu Lebih Dekat Kepada Ketenangan Diusik Tenang Tidak Macam-macam At-ta'anni Al-Wakor 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 Fil-Hai'ah Al-Wakor Itu Tenang Tapi Dalam Masalah Hay'ah Hay'ah Itu Gesturnya Seperti Tidak 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 Mengeraskan Suaranya Atau Tidak Suka Larak Lirik Sana Sini Itu Al-Wakor Ada Gesturnya Ada Wibawanya Itu perbedaannya Kata para ulama As-sakinatu Al-Wakor Ada pun As-sakinu Tadi At-ta'anni Fil-harakah Wal-istinab Anil-abas Perlahan Tenang Dalam Pergerakannya Dan Menjauhi Segala Yang Sia-sia Wal-Wakor Yaitu Fil-Hai'ah Kagod Dil-Basor Dalam Masalah Gesturnya Contohnya Menundukan Pandangannya Wa-Kof Dis-Saud Dan Juga Memperlankan Memelankan Suaranya Wa-adamul Il-Tifat Dan Tidak Banyak Larak Lirik Ini diantara Perbedaan Antara As-sakinah Wal-Wakor Seketika Kita lihat Sedikit Atau Tipis Perbedaannya Hampir Sama As-sakinah Wal-Wakor Seorang Yang Menuntut Ilmu Adalah Orang Yang Tenang Bukan Berarti Tidak Bergerak Bukan Berarti Malu Bukan Berarti Seorang Yang Pendiam Ketika Ada Hak Yang Harus Dijelaskan Namun Tenang Disini Maksudnya Adalah Ketika Seseorang Berbisara Dengannya Dia Punya Aura Ketenangan Yang Bisa Dihasilkan Dari Kehadirannya Tersebut As-sakinah Ketenangan Kita Lihat Contohnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Sallallahu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Tabassam Rasulullah Sallallahu Sallallahu Itu Lebih Dari Senyuman Namun Kadang-kadang Dia Tertawa Tapi Tidak Terbahak-bahak Contohnya Ketika Kejadian Ada Seorang Sahabat Yang Dia Bersetubuh Dengan Istrinya Di Siang Bulan Ramadan Kemudian Dia Minta Fatwa Kepada Rasulullah Sallallahu Ya Rasulullah Apa Yang Harus Saya Lakukan Rasulullah Mengarahkan Untuk Pertama Memerdekakan Budak Gak Bisa Gak Punya Uang Kemudian Disuruh Apa Lagi Puasa Dua Bulan Bertuturut Gak Bisa Juga Sebulan Yang Gak Kuat Apalagi Dua Bulan Bertuturut Lagi Yang Ketiga Kalau Gak Bisa Yaudah Fa'at Im Sipina Miskinah Yaitu Memberikan Makan Orang-orang Miskin Maka Kata Orang Ini Ya Rasulullah Gak Ada Lagi Yang Paling Saya Saya Yang Paling Miskin Disini Maka Rasulullah S.A.W. pun Tertawa Sampai Nampak Gerahamnya Sampai Nampak Gerahamnya Tertawa Melihat Kondisi Orang Ini Akhirnya pun Rasulullah S.A.W. memberikan Kurma Supaya Disedekah Kepada Keluarganya Jadi Orang-orang Ini Sedekah Kepada Keluarganya Karena Dia Yang Paling Miskin Dimana Di Kota Madinah Ini Sifat Atau Akhlak Yang Rasulullah S.A.W. Contohkan Dan Wariskan Kepada Para Sahabat Disebutkan Para Sahabat Juga Seperti Itu Sahabat Pun Sama Pernah Juga Tertawa Tapi Iman Di Dalam Hati-hati Mereka Lebih Besar Daripada Gunung Sehingga Mereka Terjaga Tidak Terlalu Lepas Ketawanya Karena Menjaga Kehaibahannya Kewibawaan Ilmu Yang Mereka Punya Karena Mereka Masih Punya Iman Bahkan Disebutkan Iman Iman Lebih Besar Daripada Gunung Seorang Yang Menuntut Ilmu Hafizul Quran Hafizul Hadith Harusnya Orangnya Menjadi Orang Yang Tenang Tidak Banyak Bercanda Boleh Bercanda Silahkan Tapi Tidak Terlalu Banyak Bercanda Harus Menjaga Dirinya Dari Sesuatu Yang Bisa Mencoreng Wibawanya Al-Wakornya Tentunya Berbeda Sama Orang Orang Awam Yang Suka Nongkrong Misalnya Sampai Tengah Malam Yang Suka Misalnya Berbicara Omong Kosong Misalnya Bahkan Sampai Disitu Ada Ghibah Dan Lain-lain Ini Tentunya Harus Dihindari Oleh Penuntut Ilmu Yang Mempunyai Sifat Asakina Walau Rumit Agak Susah Kalau Misalnya Sudah Terbiasa Punya Karakter Orang Yang Misalnya Suka Heboh Agak Susah Emang Ribet Kalau Mau Jadi Orang Orang Sukses Di dunia Harus Ribet Menjadi Orang Sukses Apalagi Sukses Di Akhirat Harus Ribet Gak Boleh Gak Gak Ribet Ujiannya Akan Lebih Tinggi Lebih Besar Lagi Semakin Banyak Ilmunya Semakin Berat Anggungannya Semakin Berat Ujiannya Dan Semakin Banyak Pahalanya Hak Nah Seperti Itu Bahkan Allah Subhanahu Wata'ala Pun Menyebutkan Sifat As-sakinah Dan Al-Waqor Ini Sebagai Sifat Orang Yang Ahlu Tawih Sebagai Sifat Orang Yang Sudah Pernah Belajar Tawih Yang Sudah Mengenal Allah Subhanahu Wata'ala Disebutkan Dari Sifat-sifat Ibadur Rahman Sifat-sifat Hamba Allah Subhanahu Wata'ala Wa'ibadur Rahman Allazina Yamishuna Ala Al-Ardi Hawna Wa'idha Khatabahum Al-Jahilun Qalu Salama Itu mereka Wa'ibadur Rahman Hamba Hamba Ar-Rahman Mereka yang Bagaimana Allazina Yamishuna Fil-Ardi Hawnan Mereka yang Jalan Di Buminya Itu Hawnan Hawnan Disebutkan oleh Ulama Apa artinya Itu Bisakinatin Wa Waqorin Min ghairi Jabariyatin Wasikbar Itu yang Jalan di Bumi Dengan Rasa Tenang Dan Wibawa Tanpa Ada Rasa Congkak Jabariyah Dan Istikbar Dan Juga Rasa Bangga Diri Tidak Ada Tidak Dipunyai oleh Orang yang Sudah Belajar Akidah Orang yang Sudah Mengaji Orang yang Sudah Memahami Tauhid Ini ayat Ini disebutkan Di dalam Surah Al-Furqan Di dalam Surah Al-Furqan Dan Dikatakan Kemudian Ibadur Rahman Orang-orang Ibadur Rahman Adalah Mereka Yang Berjalan Jadi Allah Subhanahu Wata'ala Mensifati Ketika Mereka Berjalan Ya Bukan Ketika Mereka Ibadah Ketika Mereka Ibadah Tentunya Pasti Tenang Nah Ini ketika Sesuatu Perkara Yang Setiap Hari Dilakukan Yaitu Berjalan Mereka Jalannya Dengan Cara Yang Haunan Dengan Tenang Dan Juga Dengan Wibawa Dan Ketika Mereka Diajak Bicara Sama Orang-orang Yang Jahilun Orang-orang Jahilun Disini Bukan Orang Yang Bodoh Bukan Orang Awam Tapi Mereka Yang Mencelah Mereka Ada Yang Mengganggu Mereka Mengusik Mereka Dengan Lisan Mereka Mencelah Bahwasannya Mereka Ahlul Tauhid Dan Memfitnah Mereka Intinya Al-Jahilun Disini Adalah Orang Ahlul Fitnah Orang Yang Memfitnah Ahlul Tauhid Ketika Ahlul Tauhid Difitnah Mereka Bagaimana Sifatnya Mereka Mereka Menyatakan Salam Selamat Maksudnya Mengucapkan Sesuatu Yang Berlawanan Dari Orang Tersebut Ketika Orang Itu Emosi Kita Lawannya Dengan Dengan Ketenangan Ketika Orang Bilang Mata Satu Manhas Dan Dari Orang Beda Manhas Sama Orang Yang Tauhid Punya Rasa Menjaga Dirinya Dari Mengeluarkan Emosinya Dan Ini Adalah Sifat Gentleman Kata Rasulullah Sallallam Laisa Shadidu Bisura'ah Wa Innama Shadidu Lazi Yang Liku Nafsahu Indal Radab Kata Rasulullah Sallam Laisa Shadid Bisura'ah Bukanlah Orang Yang Kuat Itu Orang Yang Menang Dalam Kelahi Ayo Kita Kelahi Maaf Pak Kamu Jantan Gak? Ya Saya Jantan Alhamdulillah Saya Lagi Tulen Tapi Saya Gak Mau Disini Dengan Membalas Dengan Ketenangan Wa Innama Shadidu Lazi Yang Mliku Nafsahu Indal Radab Orang Yang Kuat Adalah Yang Bisa Menahan Emosinya Yang Menahan Emosi Di Luar Dan Juga Di Dalam Di Dalam Rumah Terutama Menjaga Kondisi Di Dalam Rumah Menjaga Emosi Di Dalam Rumah Itu Lebih Susah Daripada Di Luar Di Luar Rumah Karena Kalau Di Dalam Rumah Gak Ada Yang Tahu Kecuali Keluarga Kita Gak Ada Yang Tahu Sifat Asli Kita Kecuali Istri Kita Kecuali Anak Kita Kecuali Adik Kita Kalau Di 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 Rumah Biasanya Seperti Itu 6 Kemudian Dalam Ayat Lain Surah Luqman Disebutkan Juga Ketika Luqman Menasihatkan Anaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Menceritakan Wasiat Luqman Kepada Anaknya Dan Pertengahan Jadi Tengah Tengahlah Kamu Dalam Berjalan Jadi Disini Kembali Lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Jalan Cara Berjalan Orang Bagaimana Cara Berjalan Orang Yang Sudah Belajar Dan Tenanglah Dalam Berjalan Tidak Cepat Dan Tidak Cepat Dan Juga Tidak Lambat Punya Tujuan Ketika Berjalan Waqsid Fi Masyika Maksudnya Waqsid Disini Berkata Seorang Ulama Mekah Ketika Yaitu Atok Bin Abirobah Mengatakan Imsy Bil Waqari Was Sakina Ini Berjalan Dengan Waqar Dengan Wibawa Dan Juga Dengan Ketenangan Waqdud Min Sauti Dan Perlahanlah Perlahankanlah Suaramu Jangan Sampai Meninggikan Suara Itu Definisi As-Sakina Wal Waqar Sama Juga Dengan Al-Khusu' Al-Wara' At-Tawadu' Dan Juga Yang Lain-Lain Bahkan Ini Adab Yang Terpenting Bagi Bagi Kita Yang Sudah Yang Sudah Mengajid Atau Yang Baru Mengaji Yang Sudah Mengaji Atau Yang Sudah Senior Masya Allah Atau Yang Sudah Banyak Hafalannya Tentunya Al-Adab Qoblal Ilm Adab Dulu Sebelum Sebelum Berilmu Maka Ini Perkara Ini Harus Perlu Kita Perhatikan Sebelum Kita Belajar Perlu Diberitahu Seperti Ini Kondisi Orang Yang Akan Atau Yang Ingin Belajar Kondisinya Harus Seperti Ini Maka Jangan Sampai Ketika Kita Punya Ilmu Yang Banyak Bahkan Malah Semakin Semakin Sombong Saya Sudah Kelas 6 Kamu Baru Kelas Berapa Kalau Di Sekolah Anak K Kelas NT NT Siapa Kalau Di Anak Sudah Ngaji Lama Ini Siapa Baru Baru Ngaji Sama Juga Di Sekolah Ini Mengatasnamakan Ilmu Dan Untuk Meninggikan Dirinya Semoga Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Muliakan Kemudian Yang Terakhir Di Sini Di Bab Merokobah Sebelum Masuk Ke Bab Yang Kedua Itu Bab Tawadu Atau Masalah Tawadu Dalam Belajar Tawadu Dengan Ilmu Dan Juga Para Ahli Ilmu Dikutip Oleh Al-Imam Badrudin Ibnu Jamaah Harus Bagi Seorang Yang Belajar Alim Harus Merasa Atau Tunduk Tawadu Lillah Di Sisi Allah Dalam Keadaan Ramai Dan Menjaga Dirinya Kata Para Ulama Juga Wahada Miftahun Lil Ilmi Inilah Kunci Ilmu Itu Dengan Adanya Ketawaduan Yaitu Tawadu Di Hadapan Ilmu Yang Kita Pelajari Dan Di Hadapan Para Ahli Ilmu Guru Guru Kita Orang Yang Paling Harus Dihormati Oleh Kita Adalah Guru Kita Setelah Rasulullah Setelah Orang Tua Kemudian Ada Hak Guru Yang Perlu Diperhatikan Bahkan Sebagian Ulama Mengatakan Contohnya Yang Dikutip Disini Al-Imam Al-Khorshi Atau Al-Khurashi Mengatakan Ilmu Itu Tidapatkan Kecuali Dengan Sifat Tawadu Kemudian Imam Al-Khurashi Mengatakan Artinya Kalau Misalnya Orang Yang Belajar Itu Tidak Bisa Tawadu Dihadapan Ahli Ilmu Dihadapan Ilmunya Itu Dan Juga Ahlinya Bagaimana Dia Bisa Bertawadu Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fatadabbar Makar Nungilah Maka Dia Bukan Menjadi Orang Yang Tawadu Kata Rasul Sallallahu Bagaimana Apa Lawan Kata Tawadu Takabur Sombong Kata Rasul Allah Tidak Masuk Surga Kabar Dari Rasulullah Sallallahu Sallallahu Ancaman Dari Rasulullah Sallallahu 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 Bahwa Nanti Di Hari Akhirat Ada Manusia Yang Tidak Masuk Surga Yang Masih Ada Di Dalam Hatinya Satu Atau Sedikit Partikel Kesombongan Sedikit Saja Disitu Disebutkan Misqola Zarratin Misqola Habbat Yakhordalin Partikel Kecil Tumbuh Sedikit Kesombongan Maka Akan Masuk Ancaman Hadis Yang Disebutkan Ini Layad Hulul Jannah Tidak Akan Masuk Masuk Surga Maka Tanpa Tawad Kita Tidak Akan Bisa Menjaga Sifat Kita Tanpa Tawad Kita Tidak Akan Bisa Menjaga Lisan Kita Mana Yang Akan Menjadi Karakter Kita Tawad Atau Kesombongan Karena Ilmu Yang Bermanfaat Itu Adalah Ilmu Yang Sudah Menjadi Karakter Di Dalam Diri Kita Yang Belum Yang Baru Kita Hafal Belum Jadi Ilmu Yang Sudah Jadi Ilmu Adalah Yang Sudah Mendarah Daging Di Dalam Diri Kita Kata Al-Imam Ash-Syafi'i Rahimah Allah Kita Kutipkan Lagi Perkataan Dari Imam Besar Yang Sudah Merasakan Pahit Manisnya Belajar Kata Beliau Rahimah Allah Ta'ala La Yatlubu Hazal Ilm Bil Mal Wal Mul Wal Iz Faya Fluh Tidak Ada Yang Menuntut Yang Belajar Ilmu Ini Dengan Harta Dengan Kekuasaan Dengan Al-Iz Dengan Kesombongan Kemudian Dia berhasil Gak ada Yang bisa Gak ada Gak ada Yang belajar Tapi Di dalam dirinya Ada kesombongan Kemudian Dia berhasil Mungkin Nampak Di mata Manusia Dia berhasil Punya Banyak ilmu Namun Wallahu'alam Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Walakin Man Talabahu Bidhull Nafs Wadhiqil Aish Wa khidmatil Ulama Aflah Tapi Atau barang siapa yang Belajarnya itu Dengan Zullin Nafs Dengan Merendahkan Diri Sebelum Kita belajar Kita merendahkan Diri kita Tidak Mengatakan Tidak Berkatak Ketika Guru kita Sedang Mengajari Bidhull Nafs Dan merasakan Diri kita itu Mempunyai Ilmu yang lebih Kecil Daripada guru kita Walaupun Yang berguru ini Adalah Sudah menjadi Syekh Nanti akan disebutkan Kisah Al-Imam Shu'bah Ibn Hajjaj Jadi kata Imam Syafi'i Barang siapa Namun Akan tetapi Barang siapa Yang Menuntutnya Mencarinya Dengan Rasa Atau Diri Yang Direndahkan Merendahkan Dirinya Dan kehidupan Yang sempit Kehidupan Yang susah Dan juga Dengan Berkhidmat Dengan Ulama Dengan Mengabdi Kepada Ulama Kepada Gurunya Maka Ini yang Berhasil Ini disebutkan Di dalam Buku Al-Majmuh Karya Al-Imam An-Nawwi Rahimahullah Sekali lagi Barang siapa Yang menuntut Ilmu ini Dengan Harta Bilmal Walmulk Dengan Kekuasaan Dengan Al-Iz Kesombongan Kemudian Dia Berhasil Tidak ada Akan tetapi Barang siapa Yang Mencarinya Dengan Kerendahan Hati Dengan Kehidupan Yang Sempit Dan Mengabdi Pengabdian Kita Dengan Guru Kita Ulama Kita Aflah Ini yang Berhasil Contoh Misalnya Dalam Al-Quran Kisah Nabi Musa Ketika Ingin Bertemu Dengan Nabi Khidir Dari Panjang Ayatnya Ada Satu Ayat disebutkan Waizqala Musa Lifatahu Waizqala Musa Lifatahu Di awal itu Waizqala Musa Lifatahu Laabrahu Hatta Ilah Akhir Ketika Nabi Musa Berkata Lifatahu Kepada Pemudanya Kepada Pemudanya Ketika Nabi Musa Berkata Kepada Pemudanya Pemuda Yang Mendampingi Nabi Musa Bertemu Dengan Nabi Hidr Siapa Yusha Bin Nun Seorang Nabi Juga Namanya Yusha Bin Nun Dalam Ayat disebutkan Lifatahu Waizqala Musa Ketika Nabi Musa Berkata Lifatahu Kepada Pemudanya Itu Yusha Bin Nun Nabi Seorang Nabi Para Ulama Menafsirkan Kalimat Lifatahu Kalau Diartikan Fatah Itu artinya Pemuda Tapi Bisa Diartikan Dengan Tafsiran Yang Lain Contohnya Wal Fatah Wal Khadim Wal Abd Al Fatah Juga Bisa Diartikan Sebagai Al Khadim Pengabdi Bahkan Al Abdu Seorang Hamba Yusha 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 Bin Nun Yang Menjadi Hamba Dan Pengabdinya Nabi Musa Yang mana Ketika Yusha Bin Nun Sedang Belajar Juga Dengan Nabi Musa Sehingga Menempatkan Diri Yusha Bin Nun Menjadi Khadim Khidbahnya Hambanya Nabi Musa Walaupun Dia Menjadi Nabi Kemudian Ditanya Dan Yusha Sebenarnya Bukan Hamba Nabi Musa Bukan Seorang Hamba Secara Real Kenapa Disebut Dengan Al-Fatah Yang mana Antara artinya Adalah Al-Khadim Dan Al-Abad Kenapa Karena Yusha Bin Nun Berkhidmah Membantu Nabi Musa Dan Bermulazamah Dengan Nabi Musa Supaya Belajar Darinya Sehingga Nabi Yusha Bin Nun Menempatkan Dirinya Sebagai Hamba Khadim Nabi Musa Contoh Lagi Misalnya Syubah Bin Hajjaj Seorang Tabiin Yang Terkenal Ilmunya Sudah Besar Syubah Mengatakan Ketika Aku Belajar Dari Seseorang Satu Hadis Saja Aku Menjadi Hambanya Selama Ia Hidup Syubah Bin Hajjaj Ketika Dia Mendengar Satu Hadis Dan Mempelajari Hadis Dari Orang Lain Walaupun Orang Itu Lebih Muda Lebih Junior Ilmunya Lebih Sedikit Tapi Dia Mendapatkan Satu Hadis Darinya Dia Tempatkan Dirinya Menjadi Hambanya Aku Menempatkan Diriku Sebagai Hambanya Selama Ia Hidup Nah Ini Bahasanya Para Ulama Bagaimana Mereka Mentabirkan Menyebutkan Dirinya Merendahkan Dirinya Dengan Ilmu Yang Menyebutkan Bahasa Diri Mereka Rendah Dihadapan Ilmu Dan Juga Ahli Ahli Ilmu Ini Contoh Contoh Tawadu Dari Para Ulama Ulama Lain Al-Imam Ibnul Qatton Seorang Ulama Juga Beliau Rahimahullahu Ta'ala Punya Seorang Bapak Kanalah Abun Kemudian Saudaranya Bercerita Saudaranya Ibnul Qatton Kuna Iza Jalasna Ma'a Walidi Ketika Kita Ibnul Qatton Saudara Dan juga Bapaknya Sedang Duduk Duduk Dan Bapaknya Ini Seketika Punya Punya Sesuatu Yang Ingin Ditanyakan Dari Hal Ilmu Perihal Ilmu Dia Tidak Tau Maka Apa yang Dilakukan Bapak Ini Anaknya Ilmu Dihormati Dihormati Kita Kita Nilai Besar Kita Nilai Mahal Tentunya Kita Jaga Maka Ilmu Ini Adalah Hal Yang Paling Bernilai Berkata Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu Ta'ala Anhu Ini Seperti Testimoni Dari Para Sahabat Ketika Belajar Perkataan Yang Hanya Punya Empat Kalimat Zalalt Toliban Aku Merendahkan Diriku Ketika Aku Belajar Zalalt Toliban Wa Azaz Matluban Kemudian Aku Menjadi Mulia Ketika Sudah Mendapatkan Ilmu Tersebut Jadi Awalnya Memang Harus Merendahkan Diri Kita Dihadapan Ilmu Dan Ahli Ilmunya Baru Kemudian Bisa Kita Menjadi Mulia Dengan Ilmu Tersebut Ketika Kita Menjaga Ilmu Maka Ilmu Itu Akan Menjaga Menjaga Kita Nanti Akan Dibahas Di bab Kedua Kita Wajib Untuk Menjaga Menjaga Ilmu Contoh Lagi Misalnya Harun Ar-Rashid Seorang Khalifah Yang Terkenal Namanya Harun Ar-Rashid Belajar Dengan Seorang Ulama Namanya Abu Mu'awiyah Muhammad Ibn Khazim Seorang Ulama Yang Buta Belajar Harun Ar-Rashid Belajar Dengan Ulama Namanya Abu Mu'awiyah Seketika Atas suatu hari Mereka Berdua Makan Di rumahnya Abu Mu'awiyah Kemudian Abu Mu'awiyah Fa'akwa Ma'abu Mu'awiyah Li'aksila Edam Maka Abu Mu'awiyah Ini Berdiri Untuk Mencuci tangannya Orang butaan Nggak ngeliat Dia Berdiri Kemudian Dia pengen Cuci tangannya Maka Harun Ar-Rashid Berdiri Kemudian Dia Menuangkan Mengambil Ember Atau Gayung Seperti itu Kemudian Menuangkan Air itu Ke tangan Abu Mu'awiyah Dan Abu Mu'awiyah Nggak ngeliat Tidak tahu Tidak tahu Dikira itu Air yang Yang Ngalir Tapi Padahal Dibantu Sama Khalifah Harun Ar-Rashid Yang mana ketika itu Dia adalah orang Tertinggi di negaranya Dan dia punya Pengawal Tentunya kan Pasti Raja punya pengawal Bisa saja dia Beliau Menyuduh pengawalnya Supaya Melakukan Apa yang ia lakukan Tapi ini tidak Nah ketika Pagi harinya Abu Mu'awiyah Diseritakan oleh seseorang Ata'arifu man yasub Bulma Lakal bariha Tahu enggak Siapa yang Menuangkan air Untuk mud di malam hari Ya Dijawab lah Sama Abu Mu'awiyah Nggak tahu lah Nggak tahu saya Dia adalah Khalifah kita Harun Ar-Rashid Maka Abu Mu'awiyah pun Memanggilnya Fada'ahu Kemudian Ingin-ingin Menanyakan Kenapa Seperti ini Namun kata Harun Ar-Rashid Aku hanya ingin Sebatas Untuk Memuliakan Ilmu tersebut Sehingga dengan Kemuliaan ilmu Mulianya raja Khalifah itu kalah Ini Khalifah yang sadar Dengan Keagungan Ilmunya Subhanallah Jadi bukan Sebatas Orangnya saja Yang dimuliakan Tapi disitu Ada ilmu yang dibawa Oleh orang tersebut Sehingga Harun Ar-Rashid Melakukan Apa yang dia lakukan Yaitu Merendahkan Merendahkan dirinya Di hadapan Ilmu tersebut Dari para jaman Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mulihakan Ini Akhir dari Bab Satu Itu Bab Merakobah Kemudian kita bahas Tadi Sebelumnya adalah Al-Amanah Kemudian Bagaimana Ilmu yang Bermanfaat Kemudian tadi Sakinah Kemudian Al-Wakor Dan juga Tawadu Kita masuk ke Pembahasan Bab yang kedua Bab Masih dalam Bab terhadap Diri sendiri Bab guru Dan bab ini Untuk Diri sendiri Atau akhlak Untuk diri sendiri Akhlak yang kedua Yaitu Siyanatul ilm Harus Menjaga Ilmu kita Al-Imam Badruddin Ibn Jamaah Menyebutkan Dalam bukunya As-Sani Yaitu Akhlak yang kedua An-Yasuna Al-Ilma Kama So'nahu Ulama Al-Sala Maka Wajib Bagi kita Menjaga Ilmu Sebagaimana Ulama Salah Menjaganya Kama So'nahu Ulama Us-Sala Bahkan Al-Imam Badruddin Pengarang-pengarang Zaman dulu Juga menyebutkan Ketika menyebutkan Istilah Salah Berarti Ulama-ulama Sebelum mereka Maka dengan ini Para ulama Salah Juga Sering Bahkan Banyak sekali Mencontohkan Bagaimana Akhlaknya Terhadap Ilmu Dan juga Terhadap Ahli Ilmu Dan bagaimana Mereka Mencontohi Kepada kita Untuk Menjaga Ilmu Ini Sebagaimana Ulama Dan diantara Dan diantara Adab Kita Ketika Belajar Adalah Menjaga Ilmu Tersebut Bahkan Kata 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 Al-Imam Syafi'i Rahimah Allah Ta'ala Menyebutkan Satu Perkataan Emas Yang disebutkan Oleh Imam Besar Sekali lagi Yaitu Man Lam Yasun Ilma Lam Yasun Nuhul Ilmu Barang Siapa Yang Tidak Menjaga Ilmu Maka Ilmu Tidak Akan Bisa Menjaganya Ini juga yang dikutip oleh Syekh kita Hafizahullah Syekh Muhammad Ibn Salih Syekh Al-Usaimi Syekh Syekh Al-Usaimi Hafizahullah Ta'ala Dalam bukunya Ta'zimul Ilmu Mengutip Kitab Mengutip Perkataan Al-Imam Syafi'i Man Lam Yasun Ilma Lam Yasun Hul Ilmu Barang Siapa Tidak Menjaga Ilmu Tidak Bisa Menjaga Ilmu Maka Dia Tidak Akan Bisa Dijaga Oleh Ilmu Ilmu Itu Bisa Menjaga Kita Dari Kemaksiatan Bisa Menjaga Kita Dari Kesedihan Di Dalam Dunia Bisa Menjaga Kita Dari Keputus Asahan Dari Rasa Negatif Dari Rasa Pesimis Kita Lihat Mungkin Banyak Di Antara Kita Para Manusia Juga Orang Yang Sudah Belajar Para Masyik Terutama Para Ulama Akibar Tentunya Ketika Mereka Ditimpa Musibah Misalnya Penyakit Yang Mungkin Susah Untuk Disembuhkan Tapi Kita Mesti Melihat Mereka Seperti Tenang Saja Walaupun Mereka Punya Penyakit Kenapa Bisa Menjadi Seperti Itu Karena Punya Ilmu Ilmu Yang Bisa Menjaga Hatinya Berbeda Kalau Misalnya Orang Yang Tidak Punya Ilmu Ruwet Punya Penyakit Apa Namanya Ruwet Mengucapkan Perkataan-perkataan Yang Mungkin Melawan Takdir Menghasut Orang Menyalahkan Orang Akhirnya Tidak Terjaga Tidak Punya Ilmu Tapi Tidak Bisa Menjaganya Berbeda Sama Orang Yang Punya Ilmu Dapat Musibah Tenang Saja Musibah Penyakit Musibah Ekonomi Misalnya Ekonominya Sedang Turun Maka Dia akan Dijaga Oleh Ilmu Tersebut Dengan Mempunyai Rasa Rasa Tenang Tidak Menampakan Kesusahannya Di hadapan Orang Masih Berpenampilan Biasa Seperti Biasanya Tidak Menampakan Kekurangannya Dari orang Lain Bisa Menutup Keburukannya Atau Kekurangannya Inilah Hasil Dia Menjaga Ilmu Ilmu Akan Menjaganya Akan Menjaga Dia Dari Keburukan Atau Kekurangan Tidak Terlihat Fakir Contohnya Dalam Al-Quran Disebutkan Surah apa Surah Surah apa Surah apa Surah apa Lil Fukara Illadzina Uksiru Fisabilillah Coba Artinya Lil Fukara Illadzina Uksiru Fisabilillah Orang-orang Fakir Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mereka Tidak Bisa Untuk Maju Fisabilillah Berjihad Dijan Allah Mereka Tidak Bisa Jalan Di Bumi Tidak Bisa Berjihad Namun Orang-orang Masih Mereka Mereka Orang Kaya Padahal Mereka Orang Miskin Mereka Orang Miskin Yang Tidak Bisa Uksiru Fisabilillah Lai Sati Una Dorban Fil Art Tidak Bisa Ikut Apapun Tidak Bisa Melakukan Apa yang Dilakukan Oleh Orang-orang Kaya Tapi Orang-orang Jahil Mengatakan Orang-orang Jahil Yang Tidak Tau Keadaannya Masih Merasa Mereka Masih Menjadi Orang Kaya Kenapa Seperti Itu Karena Mereka Minat Ta'afuf Karena Mereka Punya Sifat Ta'afuf Tidak Meminta Minta Mereka Tidak Pernah Meminta Minta Merendah Rendahkan Dirinya Dihadapan Manusia Untuk Meminta Meminta Minta Karena Dia Punya Punya Ilmu Sudah Faham Sesungguhnya Dalam Kesusahan Ada Kemudahan Apalagi Yang sudah Belajar Tawheed Ketika Yang mengataui Allah Maha Pemberi Rezeki Allah Yang Maha Pemberi Rezeki Tidak Akan Merasa Takut Kehilangan Rezekinya Kalau Misalnya Rezeki Sudah Tidak Ada Berarti Sudah Meninggal Ajalnya Ajalnya Tiba Orang Yang Berilmu Pasti Percaya Dengan Ayat Al-Quran Percaya Dengan Orang Yang Bertakwa Orang Bertakwa Akan Mendapatkan Solusinya Dan Akan Diberikan Rezeki Dari Pintu Dari Jalan Yang Tidak Dikira-kira Ini Adalah Orang Yang Punya Ilmu Yang Bisa Menjaga Ilmu Maka Dirinya Pun Akan Dijaga Oleh Ilmu Contoh Lain Kisah Contoh Lain Kisah Nabi Musa Alayhi Salam Ketika Ingin Digoda Bukan Ingin Digoda Sudah Digoda Ingin Diajak Perkara Yang Zulaiha Apa yang Menjadikan Yang Tidak Jadi Untuk Melakukannya Ilmu Burhan Wanitanya Sudah Suka Sama Dia Nabi Yusuf Sudah Suka Sama Dia Kata Allah Menyebutkan Dua-duanya Sudah Saling Suka Ketika Wala Kodah Ham Bih Wah Am Bih Kalaulah Bukan Burhan Dari Allah Kalaulah Bukan Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dia akan Melakukannya Tapi ada Burhan Ada ilmu Burhan Disini Disebutkan Oleh Para Ulama Banyak Tafsiran Disebutkan Diantaranya Bisikan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Diingatkan Bapaknya Nabi Yaakub Alayhi Salam Sehingga Tidak Berzina Dengan Zulaiha Seperti inilah Kita Palingkan Dia Dari Keburukan Dan juga Kejahatan Begitu Besarnya Pengaruh Ilmu Di dalam Diri kita Apalagi Untuk Menangkis Kemaksiatan Yang Mungkin Sudah Biasa Kita Lakukan Namun Bisa Ditangkis Dengan Ilmu Yang Sodik Ilmu Yang Benar-benar Benar-benar Kuat Makanya Disebutkan Oleh Beberapa Ulama Mengatakan Layak Fi Zaka Wal Istihad Wal Hifat Gak Cukup Kepintaran Gak Cukup Kesungguhan Gak Cukup Hafalan Yang Banyak Kalau Misalnya Kita Gak Bisa Menjaga Ilmu Allah Subhanahu Wata'ala Contoh Terakhir Yang Bisa Kita Sebutkan Dalam Bab Ini Orang Yang Diberikan Ilmu Banyak Tapi Gak Bisa Menjaga Ilmu Yaitu Gembong Yang Tazilah Orang Yang Pertama Kali Mencetuskan Mu'tazilah Dia punya Sunnah Sampai Zaman Ini Wasil Bin Atta Beliau Punya Ilmu Yang Sangat Tinggi Sekali Bahkan Beliau Berguru Dengan Al-Hasan Al-Basri Seorang Ulama Besar Ketika Itu Berguru Dengan Al-Hasan Al-Basri Tapi Wasil Bin Atta Ini Berbeda Pemahamannya Karena Disebutkan Dalam Riwayat Yang Lain Orang Ini Sering Menyendiri Makanya Disebut Firqohnya Mu'tazilah Ya'tazalah Artinya Sendiri Menyendiri Nah Suatu Ketika Murid-muridnya Sedang Kumpul Bersama Wasil Bin Atta Maksudnya Teman-teman Wasil Bin Atta Murid-muridnya Al-Hasan Al-Basri Sedang Berkumpul Dan Teman-teman Yang Wasil Ini Mengetahui Bahwasannya Wasil Bin Atta Itu Enggak Bisa Mengucapkan Huruf Ro Cadel Akhirnya Teman-temannya Meminta Dia Supaya Berkhutbah Di hadapan Mereka Supaya Menampakkan Bahwasannya Orang Ini Supaya Mengajak Dia Khutbah Di hadapan Seketika Itu juga Wasil Bin Atta Berkhutbah Dengan Teks Yang Tidak Ada Huruf Ro Dia Tau Kelemahannya Dia Enggak Bisa Huruf Ro Dia Enggak Menyebutkan Kalimat Yang Ada Huruf Ro Atau Kalau Kita Huruf R Bisa Kalau Kita Khutbah Atau Teks Tanpa Ada Huruf R Atau Nulis Mungkin susah Sulit Ini Wasil Bin Atta Al Mu'taziri Dia bisa Melakukannya Hanya Dengan Seperti Dengan Spontan Ini Dia Pintar Pandai Zaka Cerdas Dalam Masalah Bahasa Dan Lain-lain Bahkan Berguru Dengan Guru Yang Paling Populer Paling Banyak Didatangi Ketika itu Tapi Masalahnya Dia Tidak Bisa Menjaga Ilmu Sehingga Dia pun Melenceng Dari Pemahaman Yang Sebenarnya Bahkan Disebutkan Dia itu Sudah Dikasih Zaka Kepintaran Kecerdasan Tapi Belum Dikasih Zaka Itu Zaki Kesucian Hatinya Tidak Ada Hanya Diberikan Kecerdasan Saja Maka Dari itu Para jamaah Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Muliakan Ilmu Ini Sebenarnya Pemberian Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ya Walaupun Kita Sudah Mendapatkan Secara Teori Secara Data Secara Konsep Namun Ilmu Itu Sendiri Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Bagaimana Dengan Tadi Ada Amalannya Bisa Dirasakan Menempatnya Oleh Diri Kita Sendiri Maka Dari itu Kenapa Wasil Bin Atta' Bisa Seperti Ini Karena Dia Hanya Membesarkan Dirinya Saja Banyak Orang Yang Punya Ilmu Tapi Sepertinya Ilmu Tidak Bermanfaat Ya Ilmunya Biasa Biasa Saja Karena Mereka Hanya Membesarkan Diri Mereka Saja Bukan Membesarkan Ilmunya Bukan Membesarkan Agama Allah Subhanahu Wata'ala Insyaallah Bab yang Kedua Ini Siyanatul Ilm Menjaga Ilmu Sebagaimana Ulama Salaf Menjaganya Akan kita Bahas di Pertemuan Yang akan Datang Insyaallah Wata'ala Ada Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mau nanya Apa Tanda-tanda Seorang Hamba Solatnya Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tanda-tanda Amalan Seorang Hamba Itu Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di antara Yang disebutkan Oleh Rasulullah Sallallahu Walaikum Bahkan Semua Amalan Bukan Salat Saja Itu Dia Bisa Mengkonsistenkan Amalannya Setelah Dia melakukan Amalan Tersebut Di Bulan Ramadan Misalnya Bagaimana Dia mengetahui Puasanya Itu Atau Tanda-tanda Amal Amalannya Diterima Maka Di antara Tandanya Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Taufik Supaya Dia Lebih Banyak Beramal Sehingga Amalannya Tadi itu Menghasilkan Amalannya Yang baru Amalan Yang lain Lagi Ini Ini diantara Tanda-tanda Amalan Diterima Ada pun Secara Pastinya Wallahu'alam Ini diantara Ilmu Ilmu Ghaib Makanya Perbanyak Doa Allahumma Assalamualaikum Assalamualaikum Apa Syariat Ibadah Sebelum Kedatangan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Syariat Ibadah Sebelum Kedatangan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Contohnya Seperti Haji Bahkan Solat pun Ada Syariat Syariat Yang Disyariatkan Kepada Kita Kebanyakan Juga sama Disyariatkan Kepada Umat Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Namun Caranya Mungkin Berbeda Contohnya Zakatnya Atau Solatnya Bagaimana Haji Mungkin Berbeda Namun Syariat Ibadahnya Itu Banyak Yang Yang Sama Walaupun Banyak Syariat Umat Sebelum Nabi Muhammad Dihapus Di dalam Syariat Syariat Kita Maksudnya Terhapus Dengan Syariat Kita Terhapus Dengan Ajaran Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Assalamualaikum Ustaz Apa Hukum Berkurban Atas Nama Orang Yang Sudah Wafat Hukum Berkurban Atas Nama Orang Yang Sudah Wafat Masalah Ini Diperselisihkan Oleh Para Ulama Namun Wallahu Alam Yang Lebih Mendekati Adalah Kita Bisa Menyamak Bisa Membersamakan Orang Yang Wafat Dengan Kurban Kita Menggunakan Kurban Orang Yang Masih Hidup Jadi Orang Yang Masih Hidup Berkurban Kemudian Masukkan Orang Yang Orang Yang Meninggal Insyaallah Pahalanya Mengalir Ke Orang Yang Sudah Wafat Kecuali Kalau Misalnya Orang Wafat Ini Berwasiat Atau Punya Kafaroh Atau Punya Dia Maka Boleh Berkurban Atau Menyebelih Mengalirkan Darah Untuk Orang Yang Wafat Kalau Tidak Ada Cukup Misalnya Di Atas Nama Atas Orang Yang Hidup Karena Nabi Sallallahu Doha Kabrishai Menyebelih Dua Ekor Kambing Untuk Keluarganya Untuk Keluarganya Berarti Semuanya Yang Meninggal Dan Yang Masih Hidup Berarti Masuk Yang Meninggal Juga Jadi Yang Meninggal Cukup Di Atas Nama Orang Yang Hidup Usad Apa Hukumnya Jika Ingin Solat Tetapi Terdapat Luka Yang Mengeluarkan Darah Terus Maka Hukumnya Solatnya Ini Batal Karena Darah Ini Adalah Darah Yang Mengalir Darah Yang Mengalir Darah Keluar Kemudian Ketika Diusad Keluar Lagi Maka Harus Dicuci Dulu Diberhentikan Apa Namanya Aliran Darahnya Baru Bisa Solat Karena Darah Di Antara Najis Darah Yang Najis Adalah Darah Yang Mengalir Assalamualaikum Usad Apa Hukum Orang Yang Melarang Sesuatu Tetapi Ia Melakukannya Ini Masuk Dalam Ayat Kabur Maqtan Ind Allah Murka Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagi Orang Yang Melarang Sesuatu Mengucapkan Sesuatu Tapi Dia Tidak Mengerjakannya Ini Sama Seperti Ayat Di Dalam Surah Al-Baqarah Apa Al-Baqarah Al-Baqarah Dari Dari Allah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillah Semoga Usad Dan Jemaah Masjid Dan Seluruh Muslimin Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ilmu Diketahui Kecuali Diri Kita Sendiri Yang Bisa Dan Niatkan Kholwat Ini Tidak Melakukan Hal Yang Menjadi Kebiasaannya Jadikan Kholwat Ini 15 Menit Atau Setengah Jam Misalnya Berdoa Kepada Allah Ini Hanya Dia Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Yang Tahu Saja Mungkin Ini Bisa Menjadi Latihan Diri Mempunyai Waktu Mengkosokkan Waktu 15 Menit Setengah Jam Mungkin Tengah Malam Atau Kalau Tengah Malam Siang Haring Ketika Tengah Orang Misalnya Menyendiri Tapi Jangan Di Kamar Mandi Tengah Boleh Yang Intinya Menyendiri Lebih Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin Itu Bisa Mengobati Ketika Kita Sendiri Kemudian Kita Ingin Bermaksiat Nah Dan Terkadang Pengawasan Manusia Lebih Besar Dan Emang Seperti Itu Itu Tabiat Manusia Ingin Nampak Besar Di Hadapan Manusia Padahal Kata Paru Ulama Ridon Nas Atau Kata Pepatah Arab Ridon Nas Hoyatun Latudruk Ridonya Manusia Itu Tujuan Yang Tidak Akan Bisa Tercapai Sebaik Baik Apapun Diri Kita Kalau Kita Nyarinya Ridon Manusia Pasti Manusia Akan Bensama Kita Akan Mencari Kesalahan Kita Susah Capek Namun Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Bagaimana Bila kita Berkurban Atau Membeli Hewan Kurban Satu Hari Sebelum Hari Raya Sedangkan Dua Hari Sebelum Hari Raya Kita Mencukur Rambut Atau Memotong Kuku Apakah Berdosa Atau Terlarang Syukran Wajazak Allahu Khairan Syariat Menahan Untuk Tidak Mencukur Rambut Atau Memotong Kuku Hanya Istihbab Hanya Anjuran Saja Maka Barang Siapa Yang Mencukur Rambut Atau Memotong Kuku Maka Dia Tidak Berdosa Namun Dia Kehilangan Keutamaannya Saja Tidak Ada Dosa Ketika Kita Meninggalkan Sesuatu Yang Dianjurkan Sunnah Sunnah itu Dilakukan Berpahala Ditinggal Tidak Apa-apa Tidak Didenda Tidak Dihukum Maka Dari itu Boleh Misalnya Kita Beli Kurban Satu hari Sebelum Hari Boleh Silahkan Sebelum Salat Id pun Boleh Kapan Boleh Dan Tadi Hukum Mencukur Atau Memotong Rambut Tidak Masalah Namun Dia Kehilangan Fadilah Fadilah Yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Di antara Hikmahnya Sudah Pernah Kita Sebutkan Yaitu Kita Membersamai Orang-orang Haji Dan Umroh Ketika Mereka Mencukur Rambut Supaya Gugur Dosa-dosa Mereka Orang Yang Kurban Mencukur Dan Memotong Kuku Dan Rambut Supaya Gugur Dosa-dosanya Wallahu Ta'ala Alhamdulillah InsyaAllah Semoga Yang Bisa Kita Sampaikan Menjadikan Diri kita Termotivasi Dan Mendorong Kita Supaya Lebih Menjaga Diri kita Dari Segala Kemaksiatan Dan Segala Akhlak-akhlak Yang Tercelah Kita Tutup Dan Doa Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh